Memperingati hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-64, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar para deseni budaya daerah di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah menampilkan kesenian daerahnya masing-masing. Para deseni budaya Provinsi Jawa Tengah dibuka langsung ke Gunung Ganjar Pranowo yang dipusatkan di sepanjang Jalan Simpang 5 Semarang dengan penampilan atraksi marching band dari Akpol, Semarang dilanjutkan dengan aksi barong sahih dari Kodam IV di Ponegoro. Acara yang dikemas dalam bentuk pesta rakyat ini menampilkan atraksi kesenian dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, antara lain Tari Ngelebur Mala dari Sukoharjo, Tari Barongan dari Belora, Laskar Pati Unus dari Kabupaten Demak, dan Tari Kuda Lumping dari Ponorogo. Acara para deseni budaya daerah ini juga diikuti Provinsi Fujian dari Tiongkok yang menampilkan Tari Payo. Saya dapat dari sosial media SMS banyak sekali, mereka mengapresiasi karena belum pernah ada yang seramai ini. Maka harapannya ini bisa menjadi tempat untuk aktualisasi kesenian, kebudayaan dari masing-masing daerah, dan nampaknya sambutannya juga cukup baik. Mungkin hanya tinggal settingnya, kita perbaiki dan akan kita buat tiap tahun nanti. Acara yang memperbutkan total hadiah senilai 56 juta rupiah ini disambut antusias masyarakat kota Semarang. Event ini diharapkan mampu menumbukkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah di tengah arus globalisasi. Dana Kencana, Kontributor Berita 1 Semarang, Jawa Tengah. Hai, 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 hai.